Harga tandan buah segar TBS sawit di Indonesia semakin jatuh pasca pelarangan ekspor crude palm oil, Cepo. Menurut Serikat Petani Indonesia, SPI, harga TBS sawit anjlok, bahkan saat ini harganya makin turun jadi Rp600 per kilogram di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi IFDPR Refraksi PKB, Daniel Johan mengatakan, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan petani yang terdampak akibat harga TBS sawit anjlok saat ini. Pasalnya, harga sawit yang saat ini hampir tidak memiliki harga berdampak pada nasib sehari-hari para petani. Pemerintah harus segera menyelamatkan para petani ini, harus bertanggung jawab atas kerugian petani, ini tidak lepas dari efek kebijakan yang diambil. Pujar Daniel kepada Kompas.com, ditulis Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022. Salah satunya dengan memanfaatkan dana badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit, BPDPKS, untuk menyerap sawit milik petani agar harga TBS sawit yang anjlok kembali normal. Kemudian untuk menormalkan kembali harga TBS sawit, pemerintah juga dapat mengatasi over supply minyak sawit mentah atau CPO saat ini dengan memanfaatkan stok CPO yang berlebih untuk campuran bahan bakar B30. Daniel juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengawasi perusahaan agar tidak membeli TBS sawit dengan harga yang sesuai keinginan perusahaan. Harus ada pertemuan tripartite antara perusahaan, petani, pemerintah sehingga ada titik temu solusi bagi anjloknya harga, kata dia. Sekian harga sawit untuk tanggal 28 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.